Satelit Yaitu berputar mengelilingi sumbunya sendiri Pada umumnya, arah rotasi dan revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari barat ke timur, kecuali satelit dari planet Neptunus Tidak semua planet memiliki jumlah satelit yang sama Ada planet yang memiliki banyak satelit seperti Jupiter dan Saturnus Ada planet yang memiliki satelit satu saja, seperti bumi Ada pula planet yang tidak memiliki satelit, seperti Markurius dan Venus Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi Bulan berotasi selama satu bulan, yaitu 2.930 hari, sama dengan revolusinya Oleh karena itu, permukaan bulan yang dilihat dari bumi akan selalu sama Jarak antara bumi dengan bulan kira-kira 384.403 km Masa bulan kurang lebih 1 per 10 masa bumi Diameter bulan 3.000 km Gravitasi bulan 1 per 6 gravitasi bumi Permukaan bulan berkawah dan bergunung Ada bagian yang gelap, halus, dan datar disebut lembah Maria Bulan tidak memiliki atmosfer Oleh karena itu, perbedaan suhu sangat ekstrim Yaitu suhu tertinggi 110 derajat Celcius Dan suhu terendah minus 173 derajat Celcius Hal ini terjadi karena ketika terjadi penyinaran oleh matahari Tidak ada lapisan pelindungnya Sedangkan ketika penyinaran tidak berlansung Panas yang telah diterima akan dihamburkan seluruhnya Selain itu, tidak adanya atmosfer menyebabkan bunyi tidak dapat merambat Langit sangat gelap atau hitam Dan tidak ada peredaran air Oke, sekian pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!